Tenang, kita lanjutkan, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 3, kini adalah kesempatan untuk calon wakil presiden nomor urut 3 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 1. Silakan Pak, waktu Anda bertanya 1 menit, kami persilakan Pak Mahut. Telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses, bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Suluk. Ini menjadi prestasi tempat setelah, tetapi kita ingin prestasi ini dituarkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tips agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa ada, dimasukkan di kota Suluk. Bagaimana cara menurutku? Cukup? Baik, silakan waktu Anda, Pak Gibran 2 menit untuk menganggapi. Baik, Gus Moewe, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan, yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita ingin fair ya, Gus. Jumlah. Mohon tenang, Mohon tenang. Jumlah. Jumlah proyek. Jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota, itu lebih besar. Saya tahu lah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini, Gus. Apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja. Tapi kita lihat impasnya. pun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impactnya apa? WMTN kita sekarang melesat. Wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebih Jogja. Itu impactnya. Lalu kita lihat binatang Solo safari tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impactnya apa? Impactnya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini, Gus. Tidak perlu tedesio seperti itu. Kita lihat impactnya ke warga seperti apa. UMKM meningkat. Kesejahteraan meningkat. Lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat, Gus. Jadi tidak melihat. Oh, ini dia namaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana. Tidak hanya di Solo. Dan itu fakta, Gus. Kalau tidak, di Solo sebelum saya menjabat. Itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Masih lanjut ini. Masih lanjut ini. Silahkan apa mau ingin untuk menekan sepenuhnya? Ya, yang saya buat itu. Saya itu tanya tips and triknya. Agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat. Itu ada 32 proyek pemerintah besar. Ada juga berbagai program-program yang luar biasa. Patut-patut kita bagakan. Dibandingkan dengan 11%. Telepon ada 7%. Kita ingin triknya apa. Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata. Bukan hanya di satu kosa. Kosa. Langsung. Ini yang ingin dicatatakan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APDM. Kalau kita jadi bertanya-tanya tadi, tugas kita adalah membagi secara seluruh korek-korek. Cukup? Cukup. Silahkan, Pak Gibran untuk menanggap. Waktunya satu menit, silahkan. Mohon tenang. Mohon tenang. Terima kasih. Baik, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness criteria. Kalau tidak ada itu, tidak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis. Relokasi. Negur dengan warga-warga bantaran sungai, bantaran reta-reta abu. Ibu bus. Satu. Kalau kita juga harus berkolaborasi, tidak semua Pak APDM. Pak APDM plus APDM plus APDM plus dibantu saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APDM. Ini kolaborasi. Ada CSF juga, ada BUMN juga. Ini kolaborasi. Dan sekali lagi, sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan saya readiness criteria. Itu. Jadi, ya saya kira ini cukup fokus. Ayo, para rakyat, kumpul. Tangan apresiasinya. Seksi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi. Ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden lainnya. Terima kasih,